Udah biasa kayak gimana, Bu? Emang ada apa sih, Bu? Nanti aja deh, Mas, katanya. Saya cerita di depan. Ibu mau toilet dulu sebentar. Oh, yaudah, Bu. Nggak lama Ibu masuk toilet, gue keluar, ibu-ibunya tuh ada di tempat jualan itu. Pas gue buka pintu, dia dateng. Tadinya nenteng botol aqua yang 1,5 liter, dia nenteng-nenteng kepala. Jam setengah sebelas malam itu, gue denger semua tuh mereka kayak suara gunung meletus. Di situ tuh gue udah pasrah. Gue bilang, ya Allah, gue bilang, kalau emang saya harus pergi di sini, udah mati-matinya lah. Halo teman-teman telusur. Gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian misis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi nasional telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa, saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue, Jon Arya. Belum sampai 13 hari dari waktu yang ditentukan. Rombongan ini harus kembali pulang ke Jakarta karena banyaknya gangguan misis yang dialami. Saksikan terus kisah lengkapnya hanya di telusur. Bang Alvaro? Iya bang. Bang, ini gimana nih bang? Pada saat kejadian, apa aja nih yang abang alamin seran di bang? Wah, pokoknya banyak banget deh bang. Sampai-sampai saya pulang sebelum waktu yang ditentukan bang. Jadi kejadian ini di tahun 2013 bang. Jadi di tahun 2013 itu bang, tante gue nawarin job nih bang. Buat syuting iklan. Dari Jakarta gue ke Merak. Nah dari Merak gue baru ke Sumatera. Dari Sumatera baru gue, pas nyam Sumatera gue langsung ke pulau. Nah di pulau itu gue selama 13 hari bang. Dan total keseluruhan sama kru itu gue 18 orang bang. Kebetulan tante gue kan kerja di satu PH nih. PH tersebut kedatangan klien. Untuk menawarkan produksi iklan. Yang akan ditayangkan untuk menawarkan wisata-wisataan untuk datang lagi ke tempat tersebut bang. Pas gue tidur, tante gue ngelepon bang. Gue angkat kan. Nah dek, mau ikut tante gak? Nah terus gue tanya dong. Kemana tante? Ini tante butuh talent. Mau ikut gak? Boleh tuh tante, kebetulan lagi gak ada job. Yaudah prepare dulu sana. Nanti kalau saya andai kan udah rapi, telepon tante. Oke siap. Gue prepare deh nih ya kan. Gue rapi-rapi, gue siapin baju. Kan gue berpikir kan kalau itu kan lama kan. Untuk iklan kan gak sampai satu atau dua hari kan. Setelah gue prepare, gue rapi, gue telepon loh tante gue. Tuh, ini dede udah rapi gitu kan. Aturan tadi jemputannya di Paserebo. Tapi dede naik, bisa aja bisa kan. Ke Pelabuhan Merak. Nyampe sana itu, gue turun kan. Di jam 18 abis maghrib lah. Setelah pada maghrib gue nih nyampe. Gue turun dong. Nah setelah gue turun, gue ngomong ke tante gue kan. Tuh, nih dibayarin dulu. Dibayarlah sama tante gue kan. Dibayar. Nah gue salaman nih. Gue salaman ke kru-kru yang lain kan. Salaman, cium tangan. Di tempat gue nasi padang nih. Kan emang gue kan titik kumpulnya disitu kan. Mau makan dulu kan kebetulan disitu kan. Nah salaman-salaman disitu ada satu karyawan yang gue tanya diem. Padahal gue nyapa. Gue bilang, bang ini Alvaro. Nah dia berdiri tepat di atas pohon, di bawah pohon. Pohon besar. Diem eh. Nah akhirnya gue tanya kan. Gue balik lagi ke tante gue. Tuh, itu kru. Siapa tuh? Kok diem aja dia ngomong? Mana kru? Dia bilang, itu deket pohon. Gak ada deh. Ya Allah ada tuh disitu. Udah 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 kamu kecapein kali. Udah yuk makan dulu masuk. Masuk deh tuh gue makan. Setelah gue makan, gue tanya kan ke tukang nasi padang ini. Karyawan ini. Jujur bang ya. Disini tuh ada orang ya gitu kan. Yang berdiri disini nih setiap harinya. Gak ada. Dia bilang gitu kan. Gue masih penasaran dong. Gue tanya lagi satu lagi. Bang. Lu jujur bang? Disini ada penghuni gak bang? Nah dijawab lah sama dia. Penghuni mah ada banyak. Saya juga penghuni disini. Maksudnya masuk halus. Gak gituin dong. Ada disitu. Bang. Serius bang? Ada gak? Dia bilang. Iya ada. Dia bilang gitu kan. Kata penjaga nasi padang. Mas katanya. Mendingan mas. Hati-hati deh. Banyak-banyak berdoa di jalan. Emang kenapa? Takutnya ngebawa bencana. Soalnya yang udah terjadi banyak. Lalu saya bilang. Ah. Bencana mau di tangan Allah. Kalau emang saya ajalnya kan. Yaudah mas. Banyak-banyak berdoa aja. Setelah itu keluar makan. Dan ini kita prepare lagi. Prepare lagi kan. Karena udah emang jamnya kan. Itu di jam setengah sembilanan lewat lah. Emang udah kapalnya udah ada. Mau berangkat. Kita masuk lah ke kapal. Nah dari situ sudah ada kejadian yang aneh-aneh. Nah jadi kan namanya kapal penyeberangan dari Merak ke Sumatera. Dia itu kalau saya di tempat duduknya tuh kayak tempat duduk berjajar gitu kan. Kebetulan saya duduk nih disitu nih. Ngobrol sama temen kan. Emang satu buat syutingan juga kan. Kenal kok perasaan saya gak enak. Kenapa mas? Gak tau nih gak enak aja. Ngajakin ngopi. Ngopi lah kita ke belakang. Sambil ngeliat pemandangan laut kan. Nah kebetulan. Itu saya mau tebelet buang air kecil. Ke toilet lah saya nih. Ke toilet. Jalan. Nyampe toilet. Tiba-tiba tuh lampunya tuh kayak. Kelap gelip begitu tuh. Tuk-tuk. Mati nyala. Mati nyala. Saya bilang gak. Akhirnya kan di depan itu kan toilet ada yang ngepel tuh. Saya tanya. Pak itu lampunya kelap gelip tuh. Kenapa ya? Lalu saya tanya. Gak apa-apa itu mah. Mungkin mau putus sekali. Oh yaudah. Kebetulan saya juga mau pengen buang air besar kan. Aduh. Saya bilang pengen buang air besar lagi. Yaudah. Masuklah. Sekalian ya kan. Buang air besar kan. Pas saya mau masuk ke toilet yang paling pertama itu kan. Ke konci tuh. Nah saya masuk ke sebelahnya. Itu dari toilet sebelah itu kayak ada orang. Duk-duk-duk. Gituin itu. Apa sih namanya? Kayak gedor-gedor. Itu kan kalau seandainya di kapal itu kan. Dia itu tuh kayak papan begitu lah. Dgedor-gedor gitu kan. Nah saya bilang. Wih saya terakin kok. Jambu isik saya gituin kan. Nah namanya kan kalau seandainya orang mau buang air besar kan pasti panik dong. Panik kan. Lama-lama kayak semakin disengajain. Pak jangan ini dong. Jangan jahil. Sejenak diem. Diem tuh. Saya diem. Itu udah gak ada lagi suara. Kayak sunyi. Sunyi banget. Kok. Dada tuh deg-degan kan. Kok gini banget ya? Akhirnya buru-buru lah saya. Buru-buru. Bunyi lagi dong. Saya buka langsung kan. Buka langsung saya lihat. Gak ada orang. Ih. Pas kan tadi bunyi akhirnya. Ah udahlah. Jalan lah. Akhirnya saya jalan kan keluar. Saya cerita sama temen saya tuh yang ngopi. Akhirnya saya tepat dari belakang. Dia kaget kan. Udah bro gak? Dia bilang. Udah bang. Eh. Lo tau gak? Gue tuh ada kejadian aneh lagi tau. Kenapa sih lo? Dia bilang gitu. Aku jelasin dong. Ah masa sih? Dia bilang. Ayo coba ikut gue. Ayo kita cek di toilet. Pas gue ngecek di toilet sama dia. Itu lampu gak ada kelaflip. Itu gue setengah jam di toilet itu sama dia. Tuh gak ada apa-apa. Lo halusinasi kali. Dia bilang gitu kan. Enggak bang. Bener bang. Nah tadi juga disini ada ngepel bang. Coba tuh tanya sama orang itu. Nah gue liat. Orang yang ngepel itu beda. Ih gue bilang. Bukan hanya itu bang. Coba temennya kali tanyain. Dia bilang. Bang. Akhirnya lo tanyain dong. Bang. Tadi temennya ngepel disini gak? Di saat lagi piket itu. Ternyata tuh dia doang yang ngepel. Sama temennya perempuan satu. Nah sedangkan gue liat. Itu laki-laki. Gue jelas banget. Gue kasih tau dong ciri-cirinya dong. Orangnya kumisan bang. Terus ditanya. Dibalas lagi sama bang. Orangnya pendek ya mas. Gue bilang. Iya bener bang. Ubahan gak? Iya bener ubahan. Nah terus langsung istighfar dia tuh. Jangan ke toilet dia tuh. Astagfirullahaladzim katanya dia. Nah gue tanya dong. Kenapa pak? Enggak mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah tapi dia buru-buru. Gue penasaran dong. Nah akhirnya. Ah udahlah yuk. Atau temen gue gitu kan. Kemahannya bang. Ya kita ngopi lagi disitu. Ntar dulu bang. Gue masih penasaran bang. Ada apa sih bang sebenernya bang. Gue gituin kan. Dih lu penasaran apa lagi sih? Udah sih. Gak usah dipikirin. Ntar dulu bang. Gue merasa janggal aja bang. Terus lu mau kemana lagi? Mau nanya sama siapa lagi? Nah terus gue tanya. Ini nyampingnya udah masih lama gak bang ya? Masih lama. Sekarangnya masih jam sekitar 1. Kayaknya pas gue mau keluar lagi tuh. Nah ada ibu-ibu warung yang jaga warung itu. Nah terus temen gue bilang. Ayo ngapain? Ntar dulu bang. Gue mau nanya dulu sama si ibu-ibu. Gue tanya deh tuh. Nah. Bu. Tadi saya kejadian aneh bu di toilet. Oh itu mah udah biasa. Gak mau kayak gitu ibu-ibunya. Udah biasa kayak gimana bu? Emang ada apa sih bu? Nanti aja deh mas katanya. Saya cerita di depan. Ibu mau toilet dulu sebentar. Oh yaudah bu. Nah gak lama ibu masuk toilet. Gue keluar ibu-ibunya tuh ada di tempat jualan itu. Ada. Gue bilang. Bang lo tadi ngeliat kan ibu-ibu yang tadi? Iya gue ngeliat. Nah ini yang tadi yang jualan. Oh iya kan dia bilang. Kaget tuh deh tuh. Kok bisa kayak gini? Nah gue juga gak tau bang. Nah lo rasain kan akhirnya. Percayakan sama gue. Begituin kan. Wah ini gak mungkin, ini gak mungkin. Dia bilang gitu kan. Gak mungkin, gak mungkin banget. Lo bener kan? Lo yakin kan sama gue bang? Gue bilang. Masa gue bohong sih? Gue gituin kan. Eh coba kita cek lagi. Cek lagi tuh. Dia juga penasaran kan. Penasaran kan. Dicek lagi sama dia. Toilet perempuan kan. Gue sampe masuk ke dalam. Kosong ada siapa ya. Nah akhirnya gue keluar. Bang coba lo. Tanya bang ke ibu-ibu bang. Masa gue tadi ke toilet. Lo aja deh coba tanya. Pro-pro beli kek? Beli apa kek? Nah jadi deh gue pro-pro beli deh kan. Nah akhirnya gue beli jajaran kan gede kan. Bu mau beli ini dong bu. Bentar ya. Dia bilang nanti lagi ngelayanin orang kan. Gue nungguin deh tuh ya kan. Nah gue nungguin. Nah akhirnya ibu-ibu selesai ngelayanin orang. Baru ngelayanin gue. Sambil gue nanya. Bu tadi ibu ke toilet gak? Gue tanya gitu kan. Nah terus dijawab lah sama ibu itu kan. Enggak mas. Dari tadi saya disini. Ibu mau tau gak? Gitu kan. Mau tau apa mas? Ini saya jujur-jujurnya ya bu ya. Tadi ibu ke toilet loh. Bahkan saya sempet ngobrol sama ibu. Ngobrol gimana mas? Saya bilang kan. Kagak mas. Saya tadi tadi kesini kok gak ke toilet. Ibu disini udah berapa lama di kapal ini. Saya baru mas disini. Selama di kapal ini tuh saya ngerasain apa yang saya gak inginkan. Yaudah mas ini masuk. Gue masuk sama temen gue. Nanya ngobrol lah. Ibu-ibu nanya gini. Mas. Mas juga jujur sama saya ya. Dia bilang. Iya bu. Kenapa bu? Tadi di pelabuhan ngeliat orang gak? Muka rata. Nah kok ibu tau sih? Terus dijawab sama dia. Iya emang itu biasa mas. Orang yang ditampakin beliau. Dia bilang gitu. Pasti akan terjadi anggah-anggah. Nah itu udah dipercaya sama orang Banten dan orang sana gitu kan. Sumatera. Iya jadi gini ceritanya. Diceritain lah sama si ibu itu. Nah jadi kalau kita mau nyebrang itu. Kalau udah ketemu itu lebih baik kita gak usah berangkat. Nah itu pertanda awal. Dia ingin ngasih tau ke kita. Di perjalanan atau disana nanti akan terjadi anggah-anggah. Ah masa sih bu? Iya nah. Mas tadi ngeliat orang yang ngepel kan di depan. Iya bu bener bu. Nah itu termasuk korban mas. Maksudnya korban gimana bu? Nah ibu langsung melengok. Yang akhirnya gitu kan. Waktu di kapal ini diganggu lah gitu kan. Dan pada akhirnya itu. Liat itu. Sampai dia itu nusukin perutnya itu tuh pake becahan minuman. Blink minuman tuh. Nah sampai sekarang itu disembunyikan. Nah terus gue tanya lagi. Nah yang perempuan bu? Gitu kan. Jadi pas tragedi setelah itu terjadi. Nah yang perempuan itu. Dia lompat. Bu kan kalau lompat itu pasti ada penyebabnya. Kenapa dia bisa lompat? Karena ngeliat jasad si bapak itu. Entah dia kecurupan. Entah apa. Dia lompat. Sampai sekarang mayatnya gak ditemukan. Kata ibu itu. Nah oh gitu bu ya. Oh yaudah deh bu. Nah saking gue takutnya gue bilang. Yaudah bu. Terima kasih bu infonya ya. Akhirnya gue keluar deh temen-temen gue. Nah gue kompromi kan. Bang. Sampai kita pulang aja bang ya. Gue tau kenapa-kenapa bang. Udah. Lo tenang aja. Lo bismillah aja. Lo punya Tuhan kan. Ya bang. Lo punya Tuhan bang. Gue sama-sama diem deh tuh sama dia sampe nyampe. Itu di jam setengah 6 pagi gue nyampe. Gue nyampe gue syirat dulu. Enggak langsung dijemput kan. Katanya nungguin yang punya proyeknya. Karena dia yang tau tempatnya kan. Nah karena kesana harus sama beliau. Udah deh tuh. Nungguin dulu jam setengah 12 siang itu di nyampe. Kita gak langsung jalan. Kita itu sholat dulu. Juhur dulu disana. Sekitar jam setengah satuan kita berangkat. Di perjalanan. Travel yang gue tumpangin itu. Bannya meletus. Dia usah yang meledak. Nah sedangkan gue itu mobilnya tuh di paling belakang. Udah ketinggalan sama yang paling depan. Nah gue tanya mas supirnya kan. Pak bapak tau gak jalannya? Gue sampe ngotot kan debat sama supirnya. Dan gue tuh gak ngerti bahasanya beliau. Gak ngerti. Pas saya bukan orang sini. Saya orang Jakarta loh. Bapak ngomong bahasa Jakarta aja bisa gak? Akhirnya bisa deh lo ngomong. Ya sebentar mas. Kata ini temen saya lagi balik-balik kesini. Nah akhirnya gue tunggu dong. Nah kan karena dia pake dongkrak kan. Ya deh mas turun padah-turun dulu aja. Ini bannya saya mau copot dulu. Pakein dongkrak. Jadi ban dateng langsung dipasang. Nah didongkrak lah sama dia. Nah yang anehnya lagi. Itu ban tuh kayak. Dia bilang tuh. Itu masih baru loh mas. Dan gue cek itu bener-bener masih tebel. Nah akhirnya. Emang gue emang sejodoh kali nih sama temen gue nih kan. Yang tadi bareng. Nah gue emang barengan lagi sama dia. Gue tetap latapan buka sama dia. Tuh kan bang. Gimana nih bang. Udah. Bikin yang positif aja jangan negatif terus. Kalau semakin kita takut. Semakin ada aja kejadian. Makanya positif aja dia bilang. Oh iya bang siap bang. Gue nungguin sampe jam. Setengah lapan malam. Akhirnya dateng deh tuh. Nah gue tanya kan. Bang yang lain kemana? Gue gituin kan. Oh udah pada disana. Lagi nunggu kalian katanya. Ini saya mau ngantarin ban. Gue berangkat nyampe sana itu jam 10 malam gue nyampe sana. Dari situ gue nyaris nyebrang lagi. Yang punya proyeknya itu dia gak ngikut. Dia gak mau ngikut. Dia cuma ngasih amanah. Disana. Jangan ada omong-omongan yang kasar. Yang aneh-aneh dan lain-lain. Nah terus gue tanya disana ada apa aja. Dia gak mau jawab. Disana ada apa aja pak. Rame gak gue tanya. Dia gak jawab. Nah akhirnya gue digandeng sama temen gue. Gimana enak kan perjalanan? Itu enak. Padahal mah. Dia gak tau apa yang gue rasain tuh dia gak tau. Gue masih bungkam lah. Kita nyebrang lah nih. Pake kayak bukan kapal sih dia bilang. Kayak perahu penyemperangan gitu lah. Akhirnya gue kesitulah. Terus. Jalan ke kaki sebentar. Nyampe lah. Akhirnya udah tuh istirahat dia tuh. Bangun lah pagi-pagi. Nah udah bangun pagi-pagi udah tuh. Nah kita kayak lari udah raga. Nikmatin lah. Nah terus disitu nyari kayak view-viewnya kan. Ini kita syuting dimana. Syuting dimana. Syuting dimana kan. Nikmatin suasana dulu. Harusnya kan hari ini dateng langsung nyampe langsung syuting kan. Tapi enggak. Nah udah maghribnya itu. Nah kita tuh kayak gimana nih. Kayak sompral gitu lah. Kita nyanyi-nyanyi sambil teriak-teriakan lah. Jadi pas gue lagi nyanyi-nyanyi. Itu dipas di belakangnya si temen gue Siska namanya. Kak awas kak. Gue gituin kan. Terus Siska kaget. Kenapa banget gitu. Enggak enggak enggak. Tadi gue ngeliat disini tinggi gede. Serius tuh bang. Tinggi gede. Iya seriusan gue gak bohong. Yaudah yuk masuk masuk. Masuk deh tuh. Gue sama temen-temen gue masuk. Jadi gitu disaat itu gue belum tidur. Jadi tuh gue kayak tidur-tidur ayam. Jadi selimot itu gue. Semua badan gue gue tutupin selimot. Karena gue takut kan. Keadaan disitu lampu dimatiin. Jadi masuk pintu kasur-kasur-kasur. Disini toilet. Jadi kayak tusuk sate. Itu kaki gue ada narik. Gue sambil teriak. Tolong-tolong gue gituin kan. Nah terus akhirnya temen gue bangun. Menyalain lampu. Loh kok lo bisa sampai sini? Iya gak tau om dia ada narik disini. Gak beres nih dia bilang. Dibangunin lah semuanya kan. Mungkin ini ada kaitannya disaat kita teriak-teriakan tadi nyanyi. Diusahin besok. Jangan sampai teriak-teriakan gitu nyanyinya ya. Yaudah. Yang mulai serat diserat lagi. Yang masih memlek. Melek aja. Atau kita ronda gitu kan. Gantian. Akhirnya yaudah om saya ronda aja. Nah ditemenin lah saya sama si Bagas. Sama si Irvan ditemenin lah tuh. Yaudah yuk. Oh lu ronda aja sama gue. Gue itu ngerondainya itu di depan. Nah emang disarankan sama si om itu. Gak boleh di depan. Nah gue kekel. Gue pengen ke depan. Jadi itu gue ada kayak center tembak gitu kan. Gue bawa center tembak. Coba deh bang lo liat deh bang. Ini gak gue pake center bang ya. Lo ngeliat gak tuh bang. Tigi gede bang. Awal dia gak ngeliat. Nah yang ngeliat temen gue yang satu lagi. Oh iya gue ngeliat. Gue ngeliat. Nah terus kalau dikelepak deh sama. Oh lu ngeliat ngeliat aja lo. Jadi gitu kan. Enggak bang. Beneran bang. Nih bang ya gue center bang ya. Nah gue centernya itu pas di. Kayak kepalanya gitu. Jadi gue nyenternya begini. Nih bang gue center bang ya. Jadi itu. Kalau gue ngeliat nih ya. Itu tuh kayak taring. Nah terus matanya itu merah. Nah gue tuh center mukanya tuh precis. Terus langsung. Bang tuh ngeliat kan. Langsung matiin matiin matiin. Panik lah disitu. Karena aku berisik kan. Gue matiin matiin matiin. Gak tersiap bang itu. Gue matiin kan. Pada bangun lah semua. Kenapa sih? Kenapa sih? Enggak bang tadi ada butuh hijau. Gak tiga gitu kan. Tinggi gede orang. Butuh hijau, butuh hijau. Dan dibilang butuh hijau kan. Udah makanya pada di dalem aja. Ngapain kamu kalian dikeluar? Kan saya udah bilangin. Kalau mau ngeronde di dalem. Jadi domen lah kita. Kejadian yang seperti itu kan. Sampai ketemu hari berikutnya tuh. Siang-siang tuh. Itu pas keadaan syuting. Motek itu di jam setengah sebelah siang lah. Nah dibilang jangan-jangan. Maksudnya setelah di uhur aja kan. Tetep. Ini kita ngambil awalan aja dulu. Akhirnya gak nyampe setengah jam. Lagi tekan, lagi tekan. Itu tiba-tiba cut. Kenapa bang gitu kan. Karena kru-nya yang kameramen. Kenapa bang? Ntar dulu deh. Coba deh lu sini semua pada yang ngerapet disini deh. Ini apa ya? Dia bilang gitu kan. Oh iya. Bang itu apaan bang ya? Akhirnya dilihat lagi. Diulang lagi kan. Diulang lagi. Akhirnya di stop. Di zoom lah sama dia. Terus pocong di belakang gue. Persis di belakang gue. Jadi kan gue madupnya kan madup ke belakang kamera. Di belakang gue itu tuh ada pocong yang ngadup kesini. Nah justru madup ke kamera. Madup ke kamera. Nah akhirnya. Di saat itu kita berhenti dulu. Stop dulu. Break dulu. Ini ada hape sih. Nah keadaan. Keadaan di pulau itu di saat itu sepi. Gak ada rumah warga. Gak ada warung. Terus sama sekali gak ada. Gue bilang sepi banget ya. Gue tinggal tinggalkan tinggalkan tinggalkan. Akhirnya udah deh tuh. Nah habis duhur. Kita habis sholat-sholat. Berdoa dulu sebelum kerja kan. Nah akhirnya. Alhamdulillah tuh perjalanan lancar. Nah tiba-tiba. Yang tadinya awalnya gak ada warung. Tiba-tiba tuh kayak. Kecilin kita tuh kayak ada rumah warga. Gue ngeliat dia jendela. Ih kok terang-terang. Apaan tuh lampu? Ih gue bilang. Oh iya. Lampu apaan ya? Alhamdulillah kita dekat sekeliling rumah warga. Padahal pertamaan-pertamaan itu gak ada loh. Nah. Udah tuh. Kita ke warung. Kita ngopi di sana. Di jam. Setelah sebelumnya kita ke warung. Nah. Sampai jam setengah satu. Kita tuh ngopi di situ. Pak udah lama di sini. Itu dimanji. Sambil ngadu kopi ya. Pak udah lama di sini. Nah mungkin budak kali. Nah sambil gue ledek-ledekin lah gitu. Budak coba apa? Gue gituin kan. Gue tanya dimanji. Nah. Gue ngeliat itu. Pas di ngasih kopi. Itu mukanya pucet. Eh. Bang. Itu si bapak pake bedak ya gue gituin. Kenapa ya bro? Lo liat di mukanya pucet. Nah temen gue. Itu ngeliat gak pucet. Enggak. Biasa aja lah. Emang kulit kakek-kakek kayak gitu. Bilang. Setengah satu. Gue pulang. Ke. Vila. Gue ketemu di situ. Kuntilanak. Itu terbang. Persis depan muka. Temen-temen gue juga padahal liat. Terbang begitu putih. Zzz. Gue lari kan ke belakang. Astaghfirullah jemputrak. Bang lu liat gak liat. Balik ke warung. Balik ke warung. Gue balik ke warung itu. Gak ada itu warung. Ini gue bilang. Wah warungnya tadi disini kan. Iya gak ada. Coba-coba lari lagi. Nah baru ketemu. Gue lari lagi tuh baru ketemu. Ah. Ini dia warungnya. Terus gue sampe warung nanti tuh. Gue ngos-ngosan kan. Ngos-ngosan kan. Nah udah gitu. Ditanya lah. Dia baru mau ngomong. Kenapa cu? Ah. Gue bilang. Baru mau ngomong. Enggak pak. Tadi ada ngeliat putih-putih terbang. Oh. Ngomong kayak gitu doang. Tapi bisa kan sampe pagi disini. Bapak tutup jam berapa. Gak tutup kok. Dia bilang gitu. Nah akhirnya mungkin karena kita ngantuk. Yang capek mau tidur nih ngantuk-ngantuk. Nah gue tanya lagi sama temen gue tuh. Bang. Tadi sejauh ini gak sih kita ke warung? Dia juga sadar. Enggak sih. Ya paling kelihatan itu villa. Sedangkan villa aja tuh kayak udah titik gitu loh. Udah agak jauh. Nah bang. Villa cuma kayak ngeliatan ampunnya doang kan. Yaudah tidur aja disini deh. Pak numpang tidur disini ya. Soalnya mau pulang tanggung. Oh yaudah silahkan. Dia bilang gitu. Nah gue bangun itu jam 8 pagi. Gue bangun ternyata itu gue tidur di. Tanah. Padahal gue tidur di bangle sama temen-temen gue. Pas gue bangun gue ngeliat ceringuk. Bang 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 kok di tanah sih kita. Pasal kita tuh tidur di bangle kan. Di saung kan. Di warung kan. Iya bener ya. Dinyak cinguk begitu. Nah sedangkan rumah warga itu gak ada. Rumah warga itu gak ada. Bang. Lihat deh bang. Sekirin kita bang. Gak ada rumah warga bang. Warung pun juga gak tau dimana bang. Sedangkan villa itu cuma di depan kita. Bang ini villa bang. Oh iya villa ya. Lah kita bukan semalam abis lari itu. Ke warung. Yang ngeliat kumpulan anak itu kan. Iya bang bener bang. Nah sekarang kenapa kita ada disini. Ah gak tau deh bang. Coba bang kita ceritain dulu deh bang ya. Terus kata dia. Udah jangan dulu jangan dulu jangan dulu. Rahsiannya dulu. Nanti takutnya kalau seandainya kita gak kelar. Kita pulang gitu aja. Kita sia-sia gitu kan. Di malam hari keempat itu gue berjalan lancar. Shooting alhamdulillah. Di malam kelima gue berjalan lancar tuh gak ada gangguan-gangguan. Gak ada apa-apa lah. Gak ada hal-hal gaib lagi lah gitu kan. Tapi tetap. Buat ke warung gue tetap ke warung. Bulak balik ke warung. Bulak balik ngobrol lah sama warga situ. Tapi yang anehnya itu kayak mukanya pada dipucat semua. Ngobrol cuma sekedar gak kayak. Kita kan kalau ngobrol sama orang baru kayak gimana sih. Otomatis orang tersebut nanya kita dari mana. Ini memang gak. Yang dia cuma jawab. Iya. Enggak. Iya. Enggak doang jawabannya deh. Udah lah kita ngobrol-ngobrol ada psaksi gitu kan. Nah terus dibawain ikan. Dibawain ikan karena menelayan yang biasa. Yang kemarin lagi pertama kita nganterin kita tuh ke pulau. Dibawain ikan sama dia. Dia nanya kayak capek ada gak gitu kan. Lu ada di warung itu. Oh udah gue belanja. Belanja mah belanja tetap di warung situ. Kayak gak ada kejangkalan gitu. Gak ada. Ya karena emang gue pikir kan gak ada kejadian-kejadian aneh kan. Apa entah gue dipindah atau gimana. Tiba-tiba gue tidur disitu kan. Gitu kan. Apa dia mau tutup atau gimana. Gue ngelindur pada jalan semua. Kaki kan ke depan villa kan. Tidur disitu kan. Gak tau gimana deh. Oh disini ada warung. Ada itu. Dia kayak merasa kayak gimana ya. Kayak kaget gitu. Nah tiba-tiba dia minta pulang loh. Itu yang gue anehin. Oh yaudah saya langsung pulang aja ya. Takut istri saya nyariin. Dia bilang gitu kan. Kau udah mau sore gitu kan. Oh yaudah akhirnya pulang. Setelah syuting gue bakar-bakar. Dibawain ikan makan bakar. Gue nyanyi-nyanyi gitaran lagi kan sama anak-anak. Sama kru-kru yang lain kan. Nah akhirnya udah setelah itu. Tidur deh. Abis bakar-bakar. Abis maghrib kita udah tidur. Pagi kita bangun lagi. Terus akhirnya kita jalan aktivitas yang sama. Kayak syuting lagi apalagi. Nah dua hari, tiga hari-hari. Itu yang gak kejadian apa-apa. Ada laginya tuh kayak gini. Jadi pas kita syutingnya disitu tuh air itu lagi tenang. Itu air tenang. Nah tiba-tiba ombak itu ada. Ya mungkin karena cuaca alam atau gimana kan gue gak tau kan. Udah tuh akhirnya kita break. Nah break lagi jam 5 sore kita udah ke villa. Nah nanti rencananya kita itu kita udah rencana. Abis kesitu kita ke pulau berikutnya lagi. Malamnya keadaan itu emang bener-bener dingin. Kayak di kulkas lah. Pokoknya bener banget kayak di kutub. Sedangkan disitu kan di villa itu kan kayak ada buat tempat membakaran obor dong. Tempat membakaran obor itu tuh apa sih namanya? Api unggun. Nah kita bingung nyalainnya kayak gimana. Gue suruh nih temen gue nih beli. Beli minyak tanah ke warung. Ya udah beli minyak tanah di warung sampai itu ada gitu kan. Maksudnya gak ada. Kan gak mungkin disitu. Namanya warung gak ada. Gak mungkin gak ada kan. Nah akhirnya pergilah tuh ke warung. Dia pergi ke warung. Gue bilang kok lama ya gitu kan? Kok lama ya? Coba deh yuk samperin yuk. Takut nape-nape lagi. Pas gue buka pintu dia dateng. Tadi nyenenteng botol aqua yang 1,5 liter. Dia nyenenteng-nyenenteng kepala. Bangun bangun bangun. Itu apaan bang gue nyenenteng-nyenenteng? Apaan minyak tanah? Bukan bang itu kepala bang. Lo lempar bang lempar. Akhirnya gak mau dibuang tuh sama di apaan sih? Ini minyak tanah gitu kan. Temen gue juga bilang hati punya tanah. Tapi gue nyenenteng disitu kepala. Tepak kan? Eh lu istifar, istifar. Akhirnya gue istifar. Astagfirullahaladzim. Disirem lah tuh. Gue masih nyenenteng kepala. Sampai gue ngebeteran kan. Sampai dibawa ke tuampi unggun tuh. Dibawa sama dia. Sampai api itu nyala. Itu gue masih nyenenteng kepala. Yang lain pada gak percaya. Gue bilang itu kepala bang. Gue sampe nangis kan. Gue ngebeteran kan bang. Itu kepala. Udah gue dinetralisir. Dibaca-bacain lah. Belahang gue kan. Dibaca-bacain. Jam. Hampir jam 12 apa. Nah setelah itu agak jam 12 malamnya itu. Gue ngeliat. Kepala. Terbang. Tapi ada ususnya tuh. Di bawah itu. Nah asal namanya kuyang deh. Kuyang. Nah gue bilang gue bangunin temen gue dong. Nih nih nih. Lo liat gak Lien? Liat liat. Ada kepala terbang tuh Lien. Nah temen gue juga liat. Selinda. Oh iya bang bang liat. Akhirnya dibangunin lah semua satu satu tuh. Bangun bangun tuh. Ada kepala. Ada kepala terbang. Oh semua dia baca-baca dengan Adan. Kan sebetulnya disitu ada yang Kristen juga kan. Nah jadi kita campur disitu kan. Nah kepecahannya masing-masing lah kita berdoa. Itu. Sampai subuh itu gak hilang. Kan handphone gue kan itu subuh. Asal makhrib tuh selalu ada adzan kan. Ada tuh adzan. Nah akhirnya pas gue nengok lagi Alhamdulillah hilang. Nah disitu kita udah gak mulai syuting. Tante gue sama untuk syuting kita gak lanjutin lagi. Sekarang kita jaga diri kita masing-masing. Udah tuh Nasla itu kuntilanak lah. Kuntilanak tuh ketawa tuh kenceng banget. Setelah kuntilanak kenceng. Itu tembok kita tuh kayak ada bunyiin juga tuh gitu tuh. Kayak gedung. Tapi kayak ada suara ketawa gitu kan kuntilanak. Hih sambil muter-muter gitu kan. Jadi tuh bunyi tuh muter. Disitu tuh gue udah pasrah. Gue bilang ya Allah gue bilang. Kalau emang saya harus mati disini udah mati disinilah. Nah besoknya. Dateng lah tuh yang bawa ikan tuh. Yang kayak ngantin kita pakai kapal. Dateng. Terus disitu kita keadaan muka pada celong. Nah tante gue mohon. Pak kita pulang aja yuk pak. Nah terus gata si bapak. Loh kenapa? Kan masih ada waktu tiga hari lagi. Nanti kalau pulang sekarang ya saya didomelin sama bos. Aduh pak udah gak kuat gitu kan. Nah akhirnya. Depak lah tante saya sama saudara. Nah bu katanya. Udah bu. Kita paksain aja deh yuk. Kita kuat-kuatin aja deh yuk. Tunggu tiga hari lagi. Terus kata tante saya bilang. Nah ini kan kita masih ada tiga asin. Percuma kalau saudara-saudara. Kita bisa ngambil di tempat yang lain. Nah kebetulan kan semua itu kan. Dari pertama sampai ini kan udah kegarap deh tuh. Kita tunggu sampai tiga hari. Nah mau disitu tuh kita terus jaga diri baik-baik deh tuh sama-sama. Malemnya itu temen gue sakit. Jadi ketauan itu abis sisa. Loh kenapa gitu kan. Loh tau nih badan gue menggigil. Yang bisa baca yasin itu tuh dia sakit. Menggigil badannya. Bro lo kuat kan? Dia bilang. Kuat-kuat. Gitu kan. Nah akhirnya tolong ngambilin obat gue. Dia bilang gitu. Obat dimana? Lo disana. Padahal gak ada obat. Tadi gue ke dokter kan. Lo ke dokter mana? Lo jangan halu. Lo ke dokter mana? Tadi gue berobat kok beneran. Tadi gue ke rumah sakit. Dia bilang. Udah lo jangan halu. Lo stifar deh bang. Lo stifar bang. Lo gak tau lo bisa baca yasin. Gimana sih lo? Masa lo sakit gini aja gitu. Gue ajang dari pertama aja sampai sekarang. Masih tegar, kuat. Nah udah gitu. Sakit depan di istirahatnya tuh. Nah dia teriak panas. Panas, panas. Lah. Bang. Panas apa aja? Bang lo kenapa bang? Panas kenapa? Bautin badanku pada panas, panas. Aku nyalain lampu, terus dinyalain lah tuh lampu. Dilihat. Badannya tuh keringetan semua. Ngocor. Sedangkan gue pegang tangannya dia tuh dingin banget. Dia ngerasainya panas. Nah akhirnya kebetulan kan setelah darah gue bisa deh tuh. Dibacain deh tuh serat-serat apa. Gue bacain sama dia. Udah tuh. Udah gak terak-terak panas. Akhirnya udah yuk. Kita gak usah pada tidur deh yuk. Masih kuat kan? Kita berkadang lagi. Yaudah kuat gue hitungkan. Kuat ayo kuat. Akhirnya udah kalau mau tidur. Mungkinan samping-sampingan aja ya. Udah kasur dempet-dempetin aja deh. Dia bilang gitu kan. Dempet-dempetin kasur tuh samping-sampingan. Jadi kita tidur tuh samping-sampingan. Kadang tidur, kadang melek. Kadang muka gelisah lah. Ngejagain dia nih. Karena udah pucet banget dia melek kayak. Maaf ya. Kayak udah mau gak ada gitu kan. Melek meletot gitu. Samping nganggak. Sedangkan sini putih semua mulutnya. Gitu matanya merah. Itu gue gak tau kenapa dia tuh. Sampai besok pun dia sama kayak gitu. Gue telepon. Ditelepon lah tuh yang apa sih namanya. Yang bikin proyeknya. Ditelepon gak diangkat sama beliau. Sampai tante-tante gue tuh. Ngarah besar kan. Kepetriakan. Kalau gitu aja dia bilang. Kalau gitu aja gue gak akan percaya duluan ya. Pantesan dia bilang gitu kan. Dia mau bayar di awal. Tangan jemur depan di saung. Nah gue nungguin ngarep tuh kita tuh. Yang kapa. Yang nantar kita kesitu tuh dateng lagi. Tapi ternyata gak dateng. Gue nungguin disitu kan rame-rame. Sampai doa-doa kan. Dia mau sholat-sholat deh. Yang ini sholat-sholat deh. Kita gak pernah belanja lagi di warung itu. Kita gak pernah ngobrol lagi sama orang situ. Padahal rumah-rumah itu tuh. Banyak ini apa sih nih. Banyak rumah gitu kan. Kalau malam. Tapi kalau siang tuh kayaknya gak ada jauh. Setelah itu ketemulah malam lagi kan. Jam setengah sebelas malam itu. Gue denger semua tuh mereka kayak suara gunung meletus. Mudah kan gede. Punggah yang lupa gue. Oh disitu kita kebeter panik. Punggah gede lagi. Kita panik ya. Sampai nangis. Tihak-tiakan. Allah Akbar, Allah Akbar gitu kan. Pada tihak-tiakan semua. Gue pribadi ngeberanin diri sendiri. Buat melihat mau ke depan. Ternyata gak ada apa-apa. Jam setengah dua. Itu kesurupan masal. Temen gue yang sakit itu kesurupan. Dipegang lah tuh sama si Isna. Pegang. Pung, kenapa Pung katanya. Kesurupan juga si Isna. Dipegang juga sama si Yadi. Kesurupan juga si Yadi. Sampai mereka pada ngepegangin. Kru semua kesurupan. Ya enggak. Gue. Bang Dayat. Sama setadara itu. Gue cuma bertiga. Gue bingung gue mau harus kemana. Gue nyari warga di mana. Nah akhirnya gue nyari kan. Gue pikir kan. Kalau malam itu kan banyak tuh kelilingnya. Gue lari tuh gak nyampe-nyampe. Gue tiga-tigaan jalanan. Pertama jalanan akhirnya gue sampe lari tuh gak nyampe-nyampe. Padahal itu gue kenaet banget. Itu lampu disitu. Lampu rumah orang kan. Tapi gak nyampe-nyampe gitu. Gue merinding. Gak nyampe-nyampe tuh kita tuh. Akhirnya kita memputusin lagi buat balik lagi disitu. Itu pintu semua kita kunci. Kita tuh bertiga di depan. Sambil duduk di dalam gitu. Eh di depan pintu sambil duduk nyenderan. Sambil nungguin hari besok. Nah akhirnya. Yang suradara itu. Masuk. Dia ngambil wudu. Di azan. Azan dulu tuh. Di azan. Setelah azan komat. Komat dia sholat. Setelah sholat. Disitu tiba-tiba sunyi. Disitu baju gue udah robek-robek. Gue mimisan. Udah gitu gue ngimisan itu ngirim ke orang tua gue. Mah. Ngirim kan. Kalau sana kan jadi terjadi apa-apa disini. Ikhlasin aja. Nah nyokap gue nelfon ke tante gue. Minta-minta maaf ke nyokap gue. Tuh. Maafin adek gitu kan. Adek gini 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 gitu kan. Ngomonglah ke nyokap gue. Sambil nangis. Nyokap gue lost back juga nangis samaan. Nah pada akhirnya. Gak mungkin dong nyokap gue nyusulin kan. Kesitu sedangkan perjalanan naik kan jauh gitu kan. Pas lagi telfon sama nyokap gue. Di jam setengah empat mau subuh. Ditelepon lah sama. Yang punya kapal itu. Mau dijemput jemberapa. Sedangkan kita tuh disitu pada panik. Pada maksudnya pada kesurupan gitu. Kita bertiga itu semua pergi kelepak. Disuruh lah tuh angka kapal. Panggil ustadz. Lu gak kiai. Suruh dateng kesini. Tolong sekarang jemput. Yaudah saya berangkat. Saya berani kalau udah hari pas. Padahal hari itu masih ada besok satu hari lagi kan. Nah akhirnya gak lama. Sekitaran setengah jam lah. Dinyampe setengah lima apa ya. Dinyampe. Jam lima setengah lima lah. Dinyampe. Tiap bapak ustadz. Kayak kiai gitu. Guna tradisir tuh semua. Itu kayak kita tuh dibaca-bacain. Kita gak sadar semua. Nah sadar-sadar itu. Jam setengah sembilan pagi. Jam setengah sembilan pagi. Kita baru bangun. Pas kita mau pulang. Nah perahu yang tadinya diikat. Itu tiba-tiba kayak ada yang ngejalanin tuh ke tengah gitu. Gak jauh sih. Yang lumayan jauh sih. Tapi kalau berenang ya. Tentangnya capek kan. Kesana. Tentangnya campunya berenang dong kesana. Ustadz kiai tersebut. Dibilang kiai lah. Katanya disuruh ke rumahnya beliau dulu. Ke rumahnya kiai terus. Nah disitulah baru ceritain kronologisnya. Dan disitu ternyata di tahun 1883. Zaman-zamannya Krakatau meletus. Disitu emang empat pemukiman warga. Satu pulau. Gitu loh. Pulau itu tuh dulu rame. Tempat wisata. Itu pulau tersebut rame. Nah setelah 1883. Terjadinya meletus Krakatau pertama. Disitu kadang selamat. Kelusuri itu tuh. Rumah-rumah hantu. Sampai warung-warung itu warung gaib. Ternyata yang selama ini gue makan itu. Gak tau lah apa. Selama gue nih isap itu. Gak tau lah apa. Tapi. Mie yang dibeli sama temen gue itu. Jadi bangke. Kita sih. Bangke burung. Burung gagak. Setelah itu diceritain lagi. Sama itu. Jadi. Awal mula sebelum itu tuh. Emang ada rumah warga. Disitu emang warga tuh banyak. Penduduk banyak disitu. Jadi tuh pulau nya itu tuh gunung Krakatau. Pulau. Ini kita muterin laut nih. Jadi Krakatau meletus. Ya mereka mau kemana. Gitu. Jadi yang dipanas-panas itu yang mungkin. Korban dari. Meletusnya Krakatau. Jadi diceritainya seperti itu. Bang Alvaro terima kasih banyak. Bang Alvaro sudah mau ketelusur. Dan menceritakan semua kejadian yang pernah Bang Alvaro alami. Di tahun 2013 lalu ya Bang. Berarti ini kejadiannya di pulau Krakatau ya Bang. Iya Bang. Pulau yang pernah terjadi letusan di tahun 1883. Ini luar biasa nih. Bang dari awal nih Bang. Pas tante Abang nelfon. Itu Abang udah tau gak sih tujuannya itu mau kemana? Dari awal sih belum tau. Kalau mau ke situ tuh. Pokoknya dia nanyain cuma buat syuting iklan doang. Awalnya. Kita langsung ngebahas tentang pulaunya nih Bang ya. Oke Bang. Di pulau ini kan bisa dibilang banyak kejadian-kejadian yang Abang alami nih. Bukan bukan cuma Abang. Tapi hampir semua kru ini mengalami kejadian yang menyeramkan nih Bang. Bener Bang. Untuk warung. Itu yang ngalamin berarti cuma Abang berdua dengan teman Abang ya? Untuk warung itu berempat. Nah yang lain tuh gak ada. Jadi tuh kadang kalau disana kan mau belanja ada mau nitipkan, nitipkan, nitipkan gitu kan. Nah padahal mereka yang kita makan ya kita belanja di warung tersebut. Gitu loh. Kalau kita ngopi ya kita ngopi di situ gitu loh. Kita gak ada kita ngerasain kopi ya kopi. Emang kopi. Kita makan mie aja ya mie. Bang Alvaro untuk suasana pulau pada saat Abang disana nih. Itu kalau pagi seperti apa dan kalau malam seperti apa sih Bang ya Bang Lir? Nah kalau suasana mungkin karena terlalu kita terlalu sibuk ya Bang ya? Ya saya ngeliat ya sekedar aja kayak pulau-pulau biasa aja. Karena kan disitu kan emang belum ada yang ngunjungi gitu kan. Wisata kan belum ada yang dateng. Jadi masih terasa sepi-sepi aja sih Bang. Nah kalau untuk siang hari nih. Kondisi warung itu keliatan gak? Nah kalau kondisi warung itu kan persis di belakang villa. Nah jadi kita kalau seandainya kan motek itu, syuting itu kita langsung keluar lurus. Gitu kan. Nah tapi yang saya aneh. Sempet saya ingat sekali tuh gak ada warung. Dan anehnya Bang ya. Kalau malam itu selalu ada Bang. Kita jangan kayak ngelengok dari jendelai keliatan. Nah gitu Bang. Tapi kalau saat itu saya ngelengok kayaknya tuh gak ada Bang. Kayaknya kosong. Bang Alvaro, tadi pas Bang Alvaro cerita tuh saya sempet denger kalimat bahwa si tukang kapal ini tuh gak mau menjemput kalau harinya ini belum pas. Ini maksudnya gimana nih? Jadi gini Bang, yang kita denger dari beliau sendiri, karena beliau itu disuruh sama yang punya proyeknya Bang. Mungkin karena dapet ancaman atau gimana kan saya gak tau gitu. Tapi beliau itu ketakutan sama yang punya proyeknya tersebut. Nah kalau untuk iklannya sendiri nih, itu gimana tuh? Selesaikah atau gagal tayang atau gimana? Nah untuk iklannya itu tuh selesai Bang. Tapi tidak ditayangi. Bang Alvaro, kalau untuk si pemilik vila nih, atau orang yang memberikan proyek ke PH ini nih Bang. Ada keanehan gak nih Bang? Nah untuk keanehan sih, saya gak paham ya Bang ya. Untuk keanehan sih gak paham. Karena kan semua kan yang ngurusin PH kan gitu. Jadi yang gue berpikir tuh gini loh. Sebelum kita ngerjain proyek tersebut, kita udah dibayar cash. Itu depan kita dibayarnya. Dibawang cash. Yang gue tau nih Bang ya, jadi setelah gue jemput itu kan gue ke rumah Kiai tersebut tuh Bang. Diamanin dulu kan gue disitu. Dan kata warga setempat, ternyata vila itu tuh udah gak boleh dikunjungi lagi Bang. Dan sebenernya juga katanya sih udah digaris di polis lane Bang. Tapi entah ya, pas gue dateng sih soalnya gak ada. Mungkin dicabut kali sama dia gitu. Atau gimana kan gue gak tau Bang. Oke Bang Alvaro, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau wampir ke telusur dan sudah mau menceritakan kejadian yang pernah Bang Faro alami nih Bang. Oke Bang. Sehat selalu untuk Bang Alvaro. Dan terima kasih juga untuk teman-teman telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak nih video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jonor ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur. Gue mau ngundang kalian semua buat duduk disini untuk menceritakan kejadian-kejadian misis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat kejadian rasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa, saksikan terus telusur. Terima kasih telah menonton. sub indo by broth3rmax